Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Mr.Hodut yang membahas tentang kuliner, travel, dan hobi Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Mr.Hodut Nah di video kali ini Mr.Hodut mau menjawab pertanyaan teman-teman yang udah ngedev ke Mr.Hodut ada pertanyaan jadi gimana caranya sih kalau hamster udah 14 hari udah gitu gimana caranya terawatnya nah sebenernya simple aja teman-teman gini teman-teman kalau hamster udah 14 hari itu intinya itu hamster udah bisa makan sendiri udah bisa minum sendiri, udah bisa segala macam sendiri teman-teman nah teman-teman pernah lihat di video ini teman-teman nih cara merawat hamster nah sebenernya habis sama aja nih tapi Mr.Hodut bakal ajarin lagi dan lebih jelas lagi teman-teman nah jadi cara yang pertama itu adalah ketika hamster udah 14 kali teman-teman biasanya kan ini serbuk semua jadi kotor teman-teman jadi basah semua nih serbuk ini ya nah biasanya itu cara merawat ya pertama-tama itu kita semua ganti dulu serbuknya semua teman-teman ganti serbuknya nah ini kebetulan ini udah cukup lama teman-teman sekitar 1 bulanan ya teman-teman ini hamsternya udah anak-anaknya dari bisor dari anak-anaknya bisa horut juga teman-teman nih nah ini udah 1 bulan udah jadi udah bisa jalan-jalan sendiri udah bisa beraktifitas sendiri teman-teman dan udah berwarna wangi teman-temannya bulunya burunya teman-teman tuh bulunya macam-macam jadi ada coklat ada yang warna-warna juga teman-teman nah jadi kan ini pasti seharus 14 hari itu kotor ya teman-temannya si serbuknya teman-teman nah caranya ya udah kita ganti semua serbuknya teman-teman tapi yang pertama-tama itu tipsnya adalah pindahkan lu teman-teman si hamsternya teman-teman ke pasir dulu teman-teman untuk dimandiin dulu nih nah ini ada pasir ya teman-teman ya nah teman-teman bisa ambil pakai seperti ini atau ambil pakai tangan seperti ini boleh teman-teman bebas terserah teman-teman nah nandiin dulu di pasirnya semuanya teman-teman si hamsternya kebetulan ini udah baru dirawat diganti sama misafaduk teman-teman semuanya jadi teman-teman kalau udah 15 hari bebas teman-teman mau megang pakai tangan mau megang pakai serokan seperti ini atau bebas terserah teman-teman ya nah jadi kalau udah dimandiin dulu semuanya udah bersihin semuanya teman-teman nah kita ganti semua serbuk kayunya semua teman-teman karena serbuk kayunya itu pasti mengandung bau pesi atau kotoran makanan dimana-mana terus kotoran makanan juga dimana-mana semuanya jadi udah kotoran banget teman-teman nah itu teman-teman harus ganti semuanya teman-teman nah itu udah sehabis diganti udah bersih ini teman-teman ini udah dihitung nah kandangnya harus dicuci juga teman-teman karena biasanya itu lupa banyak kalau pakai akuarium-akuarium seperti ini akrilik-akrilik seperti ini teman-teman biasanya itu kan banyak krak-krak di pinggir-pinggirnya dan basah dan umum biasanya teman-teman nah kalau data seperti itu kita harus cuci teman-teman semuanya supaya si kandangnya juga agar nempel ada bakteri atau virus-virus apapun yang mengakibatkan si kandangnya jadi sakit teman-teman nah jadi udah diganti semuanya udah dicuci besi nah barulah kita sama step berikutnya masukin lagi si serbuknya teman-teman masukin serbuknya ganti ulang dengan serbuknya masukin dengan serbuk baru nih serbuk baru seperti ini teman-teman nih ada teman-teman pakai pasir geolit boleh terserah teman-teman tapi usahainya pakai serbuk kayu teman-teman karena untuk menjaga kehangatan si hamsternya nah sehabis itu kita pastikan lagi cek airnya udah penuh atau belum karena hamster 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 yang udah mau perdas hari itu udah nggak menyusu lagi sama iluknya teman-teman udah nggak langsung udah nggak itu jadi pokoknya dia tuh udah langsung minum ke tempat bakal minum seperti ini teman-teman nah kita pastikan sih air-airnya harus keluar bener-bener teman-teman nah sehabis itu sehabis itu baru kita masukkan lagi hamsternya teman-teman sambil dicek biasanya sih kalau misur baru sih sambil dicek apakah gendernya laki-laki atau perempuan nah si indukannya tetap yang pertinanya kita masukin ke sini teman-teman tujuannya supaya ya masih ada rasa keibuannya teman-teman masih jadi dijaga teman-teman seperti itu jadi tetap kita harus masukin indukannya dulu lebih dahulu disini sebelum nanti kalau udah mau dipindahin lagi mau dikawinin lagi indukannya baru kita pisahkan tuh lagi gitu teman-teman simpel sih teman-teman gak serumit apa gak serumit gimana yang dipastikan intinya apa intinya si anak-anakannya pada sehat atau enggak teman-teman dan matanya pada kebuka atau enggak teman-teman biasanya tuh ada beberapa pengalaman yang disuruh baru itu kalau matanya tuh suka ada yang gak kebuka teman-teman nah kalau matanya gak kebuka seperti itu bulunya masih udah pas dasari masih belum tumbuh belum tumbuh dengan sempurna atau lah ukuran saiznya lebih kecil dari pada yang sebelum dari pada yang lain teman-teman kita pisahkan teman-teman tapi itu udah pas dasari sih kita dia biasanya udah bisa mencium atau memakan sendiri teman-teman nah kita pisahkan kita mandikan terlebih dahulu kita karantina si hamster itu karena untuk buka mata itu gak bisa kita paksakan teman-teman kita paksakannya buka gitu jadi kita harus menunggu si cancer itu sampai buka mata sendiri teman-teman jadi apa dia sebelum buka mata dia mengandalkan indera perciumannya kadang-kadang suka ada sampai ke 17-18 kali baru kebuka matanya teman-teman biasanya seperti itu biasanya ya teman-teman ya ini menurut pengalangannya Mr. Kodo teman-teman dan kalau yang bulunya belum tumbuh benar juga biasanya itu apakah dia terkena penyakit dari kulit atau seperti apa teman-teman nah biasanya kita mandikan lebih sering teman-teman mandikan di vaksin bisa jadi lama-lama-lamaan tuh dia bisa tumbuh lagi bulunya sendiri teman-teman dan Mr. Kodo pernah mengalami beberapa kali hampir seperti itu nah kalau yang saiznya lebih kecil teman-teman itu bersama teman-teman kita pisahkan selesai dipisahkan kita kasih makan yang biar-liar lebih cukup lebih banyak lah teman-teman supaya dia mengejar saiznya teman-teman dia mengejar ikunya nah di umur segitu teman-teman udah bisa mengasih yang namanya makanan nakitkan seperti pelet eh seperti milet biji kuat sih udah bisa itu semua dikasih makan teman-teman di situ ke si hamsternya dan udah bisa diberi makanan sayur lain ya teman-teman ya seperti wortel, timun atau toge teman-teman nah tapi oh iya teman-teman kalau untuk yang special case teman-teman biasanya kadang-kadang suka kita harus melihat hamster hamster itu yang matanya belum terbuka teman-teman kadang-kadang suka ada yang belum terbuka nah itu tuh special case teman-teman jadi matanya belum terbuka setelah itu apa bulunya masih belum tumbuh teman-teman belum tumbuh sempurna kalau ukuran saiznya lebih kecil teman-teman dari yang lain nah itu special case ya teman-teman nah teman-teman harus bisa pisahkan nah yang biasanya yang salah satu yang menyebabkan seperti itu adalah yang dikasih jagung teman-teman nah jadi teman-teman kalau untuk hamster hamster umur-umur 14 hari teman-teman jangan dikasih dulu jagung teman-teman kalau bisa jadi kasihlah makanan yang berair seperti toge, wortel atau mentimun nah tapi kita harus lihat bener-bener teman-teman jadi kalau 14 hari itu biasanya kalau makan kan cuma sedikit ya teman-teman ya dan tindukan juga makan jangan terlalu banyak akan sampai habis nah kalau udah nggak habis kita harus bener-bener jaga dan itu makanan sayur yang tersebut itu dikeluarkan kembali teman-teman jadi tidak mengusuk di dalam si andalnya teman-teman nah sehabis itu yang special case itu teman-teman nih yang special case itu nah kita pisahkan biasanya kita kalau yang biasanya kalau yang matanya belum terbuka kita harus tunggu sampai matanya terbuka sendiri biasanya itu di umur 18 hari lah teman-teman 15 sampai 18 hari itu biasanya matanya suka terbuka sendiri kadang-kadang dan kita tuh nggak bisa paksain maka si hamster itu kita buka teman-teman karena misal juga belum pernah sih memasakkan seperti itu tapi kalau yang bulunya belum tunggu sempurna biasanya itu penyebab utamanya itu dari jagung teman-teman biasanya penyebab utamanya jadi waktu pas dia apa dia indukannya masih menyusui kita kasih makan makanan yang berair-air seperti toge teman-teman yang pengalaman disurusnya paling menyelamatkan si toge teman-teman kita kasih toge beberapa kali terus tapi kalau udah nggak habis kita keluarin nggak habis kita keluarin lagi udah seperti itu lakukan terus berulang-ulang tapi kalau yang nah itu untuk yang saiznya kecil ya kita kasih porsi makanan yang lebih banyak supaya dia mengejar saiznya teman-teman tapi untuk saiz yang lebih kecil sih jangan khawatir karena biasanya dia di umur 3 mingguan itu dia bakal menyusul si saiznya yang menyusul teman-temannya nah seperti itu semoga nanti kalau ada yang spesial test misur bakal bikinin satu video khusus tentang spesial test hamster yang setelah melahirkan anak-anaknya nggak terbuka matanya atau saiznya lebih kecil atau seperti apa nanti misur bakal bikinin satu video khusus oke teman-teman kalau ada ya di misur robot si hamsternya dan semoga sih nggak ada sih karena spesial test itu cukup menguras energi kita untuk merawat hamster itu oke teman-teman semoga kalau ada teman-teman ada yang punya tips-tips lain lagi untuk mengatasi yang eh apa hamster sehabis 14 hari mau apa jangan bisa terus di kolom komentar jadi kita bisa terkali bertukar pikiran oke teman-teman yaudah teman-teman jangan lupa di like di comment dan di subscribe ke atas teman-teman jahan teman-teman selamat menikmati